Aksinya bak profesional, wanita 23 tahun santai usai eksekusi tetangga, main TikTok. Fitriah 23 tahun ditangkap polisi diduga karena sudah mengakhiri nyawa Siti main muda. Indonesia, Fitriah dan Siti masih disebut tetanggaan karena rumah mereka tidak berjauhan. Peristiwa yang terjadi di sampang ini bikin ngegir publik. Bukan hanya karena pelaku yang merupakan wanita muda, tetapi juga kondisi korban saat ditemukan. Selain itu, tiga Fitriah usai melancarkan aksinya bak profesional yang tidak kenal takut akan kejaran polisi. Peristiwa ini terungkap setelah warga menemukan korban tak bernyawa di rumahnya pada Selasa 9 Januari 2024. Hingga jasad yang dimakamkan, pelaku sudah membunuh Fitriah masih belum ditemukan. Motif pelaku menjalankan aksinya juga belum diketahui. Di tengah-tengah pemakaman korban, Fitriah ternyata ikut hadir. Warga setempat juga tidak memperlihatkan gelagat aneh pada Fitriah. Selain tidak kabur kemana-mana pas yang beraksi, Fitriah terlihat tetap tenang seperti hari-hari biasanya. Yang bahkan sempat-sempatnya beraktivitas di media sosial TikTok. Namun Fitriah sedikit lengah. Polisi menemukan pakaian miliknya di dekat lokasi temuan jasad korban. Pakaian itu juga yang dipakai Fitriah saat menghabisi nyawa Siti. Fitri yang masih tetap berada di rumah yang dilatangi polisi. Hingga akhirnya, polisi berhasil menemukan senjata tajam yang dipakai Fitriah untuk eksekusi Siti. Upaya Fitriah untuk menguburkan pelaku pembunuhan akhirnya usai sudah. Kasih Humas, Polres Sampang, Ibda, Sujanto mengatakan tersengka tidak memiliki gangguan mental atau psikis. Ia mengenai korban memakai senjata tajam saat korban dan lupakan yang tidur pulas di kamarnya. Setelah satu keluarga korban, Mudahri mengatakan pembunuhan yang dilakukan pelaku diduga karena motif asmara. Pelaku pernah menjadikan asmara dengan suami korban secara diam-diam. Terima kasih telah menonton!